selamat menikmati oke pada kesempatan kali ini kita berkunjung ke situ panjalo yang berada di Ciamis Jawa Barat yaitu tempatnya ini adalah wisata religi dan juga banyak sekali penjiaroh-penjiaroh yang datang dari pelosok Indonesia ke tempat ini karena di situ panjalo ini terdapat satu makom salah satu waliobloh nanti kita akan lihat bagaimana makom tersebut oh iya semuanya untuk situ panjalo ini terdapat di kecamatan panjalo kabupaten Ciamis Jawa Barat dan untuk akses jalan menuju ke situ panjalo ini dapat dilalui dengan kendaraan yang sangat mudah dan akses jalannya ini sangat bagus sekali juga untuk tiket harga masuk ke situ panjalo ini dikenalkan biaya per orangnya itu hanya 10.000 rupiah dan biaya parkir kendaraan itu relatif ada yang 2.000 sampai 5.000 tergantung kita untuk memberikan keikhlasannya nah di situ panjalo ini terdapat banyak sekali warung-warung atau penjual oleh-oleh ataupun bahkan jika kalian merasa ingin makan bersama keluarga ini terdapat satu warung makan ini dengan menunya variatif dan tentu rasanya enak sekali dan jika kalian ingin ke makom waliobloh itu kalian harus melalui dengan perahu dengan sewa perahu ini per orangnya 10.000 rupiah tetapi ini kalian harus menunggu agar sampai perakunya penuh untuk dapat menyebram ke makom waliobloh tersebut atau mungkin kalian ingin memborong itu agar kalian tidak menunggu penumpang yang lain datang itu kalian hanya membayar cukupnya 300.000 rupiah nah ada yang lebih menarik lagi apabila kalian minim budget ini kalian bisa menggunakan dengan bebek-bebekan seperti ini ini dikenakan biaya untuk perbebek itu 50.000 rupiah tapi kapasitasnya hanya maksimum untuk 3 orang itu pun dengan maksimal ya untuk 3 orang oh ya sahabat semuanya nanti kita akan ziarah ke makom salah satu waliobloh yaitu kajeng Prabu Haryang Kancana bin Prabu Borosora bin Prabu Cakra Dewa nah kita tujuan untuk ziarah itu yaitu kita mendoakan waliobloh tersebut karena beliau lah salah satu waliobloh dan salah satu penyebar Islam di Indonesia ini berkat beliau mungkin Islam ini akan berkembang sampai saat ini dan lebih berkembang lagi maka bagi kita harus mendoakan karena itu tidak ada salahnya kita mendoakan pemuka agama Islam atau penyebar agama Islam atau waliobloh oke saat Dulur Serena saksikan terus video kita kali ini ke situ Panjalu jangan lupa like, komen, share dan subscribe GaraJJTV agar lebih baik hidupnya nah ini perang bumi jadi bisa naik pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini di pulau Nusalarang ini sebelah sana itu makom waliobloh yaitu kanjang Prabu Haryang Kancana Nanti kita akan ke situ Dan kita akan Berziaro Nah itu pintu gerbangnya Itu disitu Jadi jarak dari Atau jarak menyeberangi Ke pulau Nusa Larang ini Hanya cukup Memakan waktu kurang lebih 10 menit Jika menggunakan bebek ini Nah kita sekarang menuju ke sana Nanti ikuti terus Video kita kali ini Dan juga jangan lupa Komen juga ya Bagi yang sudah berkunjungi Agar kita sharing ilmu juga Karena saya juga kurang banyak informasi Mengenai situ panjalo ini Sejarahnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sub indo by broth3rmax